Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nontonnya Sugandalu, saya Cee Lovers Saya Wayan dari Hotel Canti Semarang Hotel Canti adalah manajemen dari THMI THMI adalah tenter hotel manajemen Indonesia Hari ini kita mau masak gulai Gulai kambing khas cantik Nanti gimana caranya biar gulai itu enak dan tidak perengus Dan nanti gulai ini bisa dipakai untuk berbagai acara Ataupun nanti bisa dipakai untuk pesta Sementara lagi kita juga mau puasa dan Ramadan Kemudian ada lebaran juga Gulai ini bisa dipakai untuk menu untuk lebaran Yuk kalau gitu langsung kita lihat aja bahan-bahannya yang mau kita buat Oke pertama kita rebus dulu Daging kambingnya Kita pakai air Ini tekel air ya Oke sudah Nyalakan api Kemudian kita masukkan daging kambingnya Terus kita kasih Serai Kita memarkan Biar aromanya keluar Kemudian Daun jeruk Empat helai Kemudian Kita kasih daun salam Dua lembar Langsung kita masukkan aja Sambil kita aduk Oh iya Daging kambingnya tidak perlu dicuci ya Karena nanti kalau dicuci Takutnya di airnya itu ada bakterinya Bakterinya malah ikut ke dagingnya Kemudian Sembali kita nunggu dagingnya direbus Kita siapkan dulu Untuk sangrai Bumbu-bumbunya Ketumbar Satu sendok teh Kemudian jinten Sama satu sendok teh Kita sangrai Api jangan terlalu besar Karena nanti bisa gosong Kenapa Ketumbar sama jintenya kita sangrai dulu Karena biar nanti aromanya keluar Biar wanginya tambah Kemudian Sambil kita nunggu sangrai Sama rebus Kita siapkan untuk Bumbunya Kita pakai Bawang merah Lima siung Kemudian Bawang putih Empat siung Kemudian Kemiri Kemiri enam Butir Kemudian Kunyit Kunyit kita ambil Dua senti aja ya Kunyit dua senti Jadi satu senti Kemudian Lengkuas Lengkuas satu senti Oke Oke sudah Ini Akan kita masak Pakai minyak Tujuannya apa Tujuannya biar Kita buat matang dulu Bumbunya Biar kita gak kerja dua kali Langsung kita haluskan Nanti kita Masukkan ke Rebusan Ini sekali diaduk ya Yang ini juga harus di Aduk-aduk Biar gak gosong Kalau kiranya sudah Berbau Agak wangi Itu sudah cukup Sangranya Kemudian Bisa kita ulek Yang ini kita pakai Buat Masak bumbunya Kita ulek dulu Kita haluskan ya Ini harus halus Kenapa? Karena Kalau tidak halus Nanti kalau kegigit Ini agak pahit deh Kita tambah Cintan sama ketembar Tadi yang sudah kita tumbuk Kita masukkan Jangan banyak-banyak ya Karena Kalau terlalu banyak Nanti Bisa Pahit Oke Kita tambah Kayu manis Satu batang Sama kapulaga Kayu manis Satu batang Kapulaganya Dua Jangan terlalu banyak Karena nanti bisa pahit Jadi ini Kita tambah lagi Kapulaga Sama Kayu manis Kapulaganya Satu batang Kayu manis Kapulaganya Dua putir Kayu manisnya Satu batang Tujuannya apa Tujuannya biar Tidak amis Atau Berbau Harum Bau khas Kapulaga Sama Kayu manis Oke ini sebentar lagi Matang ya Oke Kemudian Ini sudah matang ya Bumbunya Kita Tumbuk Kita haluskan Kita ulek Ini juga harus halus Kalau sudah halus Kemudian kita campur Kedalam Rebusannya daging Setelah itu Kita aduk Setelah kita Masukkan bumbu Kemudian kita Tambah santan Fungsinya untuk Biar tambah gurih Ini santan kental 200 ml Oke Cukup Kemudian Kita kasih Bumbu Gula Garam Sama kaldu ya Kalau bumbu Bisa sesuai selera Masing-masing ya Oke Tahap terakhir Kita kasih Pala Ini tujuannya Juga biar Tidak perengus Kalau yang ingin pedas Ini bisa ditambah Sama Cabai rawit Bagi yang suka pedas Gak usah dipotong Biar utuh aja Oke Kita biarkan agak redus Dan dagingnya agak empuk Kira-kira 10-15 menit Nah Berikut ini Gule kambing Yang sudah kita buat tadi Jangan lupa Praktikan dirumah ya Jangan lupa